Nomri Yusri, salah seorang narapidana kasus narkotika mencoba kabur saat di gelandang petugas dari lapas kelas 2A Jambi menuju pengadilan negeri untuk mengikuti sidang. Pelaku mengaku nekat kabur lantaran mendengar kabar istrinya selingkuh. Kamis pagi, salah seorang narapidana yang dititipkan di lapas kelas 2A Jambi mencoba melarikan diri saat di gelandang petugas menuju pengadilan negeri untuk melanjutkan sidangnya hari ini. Beruntung petugas bergerak cepat, nabi tersebut berhasil ditangkap petugas dan diamankan di tahanan ke jari Jambi. Nomri Yusri, 28 tahun, merupakan warga Pulau Kayu Aruk, Kabupaten Moro Jambi dalam kasus narkotika seberat 7 gram yang dituntut 14 tahun penjara. Pelaku mengaku sudah merencanakan untuk kabur dari sehari sebelumnya. Pelaku mengakui telah bekerja sama dengan adik kandungnya untuk menunggu di depan lapas menggunakan motor pelaku. Pelaku mengaku nekat kabur lantaran mendengar kabar istrinya selingkuh. Alhasil atas kejadian ini, adik pelaku ditangkap petugas dan diserahkan ke pors telah nepura. Dalam tes adik pelaku diamankan satu unit handphone, pakaian, dan sejumlah berkas. Belum, ini mau sidang. Dia ini perkara yang pertama dia diputus 14 tahun. Dari adik saya, tidak lama nak kabur ya? Tadi adik jemput itu ya? Tidak berarti yang jemput, yang lagi yang nyebut. Tadi jemput adik kandung? Iya, adik kandung. Sudah dalam, sudah adiknya. Setelah porang? Setelah porang. Berarti sebelum kaburnya sudah direncanakan. Tidak lama ya? Tidak lama ya? Tidak lama ya? Tidak lama direncanakan. Dari handphonenya sudah kita sita, sudah kita setakan kepada pors telah nepura. Juanda Praedno, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.